Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku Channelnya berita bola Indonesia maupun luar ataupun dalam negeri Kali ini aku akan membahas update berita transfer PSC Semarang untuk musim 2024-2025 Sebelum ke pembahasan alangga baiknya teman-teman semua harus tekan like, subscribe, komen dan share sebanyak-banyaknya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan update berita terbaru seputar PSC Semarang Kabar terbaru hari ini, esok dan seterusnya Berikut update berita transfer PSC Semarang untuk musim 2024-2025 Ini dia kabar terbarunya, kabar berita transfer PSC Berikut ada Roger Bonet, usia 29 tahun, harga pasar 3,48 miliar, asal negara Spanyol Dikabalkan menjalani trial di PSC Semarang Berikutnya ada Reza Haidari, usia 28 tahun, harga pasar 868,08 juta Dikabalkan menjalani trial di PSC Semarang Berikutnya ada Derry Corvey, usia 26 tahun, harga pasar 3,64 miliar, asal negara Inggris Dikabalkan menjalani trial di PSC Semarang Berikutnya ada Yevon Pohasvili, usia 31 tahun, harga pasar 2,61 miliar, dikabalkan menjalani trial di PSC Semarang Berikutnya ada Adam Mitter, usia 31 tahun, keluarga negara Inggris dikabalkan menjalani trial di PSC Semarang untuk musim ini Berikutnya ada Gabriel Rolando, usia 29 tahun, harga pasar 1,74 miliar, asal negara Italia dikabalkan menjalani trial di PSC Semarang Berikut kabar dari Adam Mitter, usia 31 tahun, posisi back tengah, asal negara Inggris Harga pasar mencapai 434,54 juta rupiah Dikabalkan akan merapat ke PSC Semarang untuk musim 2024-2025 Berikut kabar dari Hugo Fermino, asal negara Portugal Tinggi badan 185 cm, posisi depan tengah Harga pasar 1,30 miliar, dikabarkan akan merapat ke PSC Semarang untuk musim 2024-2025 Berikutnya ada Mateus Bato Posisi depan tengah, asal negara Brazil, usia 28 tahun, harga pasar mencapai 6,95 miliar rupiah Dikabarkan akan merapat ke PSC Semarang Berikut kabar dari Fernandino, usia 29 tahun, asal negara Brazil Posisi bermain sebagai gelandang selang, memiliki harga pasar mencapai 5,21 miliar rupiah Dikabarkan akan merapat ke PSC Semarang untuk musim 2024-2025 Berikutnya kabar dari Fredian Wahyu, usia 26 tahun, asal negara Indonesia Posisi pekanan harga pasar mencapai 3,48 miliar rupiah Pemain asal PSC Semarang ini dikabarkan akan hengkang dari PSC dan akan merapat ke Malut United Selanjutnya kabar dari Taishi Marukawa, usia 27 tahun, asal negara Jepang Posisi sayap kiri harga pasar mencapai 6,52 miliar rupiah Dikabarkan akan hengkang dari PSC Semarang dan akan merapat ke Dewa United untuk musim 2024-2025 Selanjutnya kabar dari Wahyu Prasetyo, usia 26 tahun, asal negara Indonesia Posisi back tengah harga pasar mencapai 3,91 miliar rupiah Pemain PSC Semarang ini dikabarkan akan merapat ke Persija Jakarta untuk musim 2024-2025 Selain merapat ke Persija Jakarta, Wahyu Prasetyo posisi back tengah harga pasar 3,91 miliar rupiah Dikabarkan Wahyu Prasetyo akan merapat ke Malut United untuk musim 2024-2025 mendatang Selanjutnya kabar dari Dali Lukau, usia 32 tahun, asal negara Brazil, posisi depan tengah Harga pasar mencapai 5,21 miliar rupiah Asal klub Haipong tersebut akan merapat ke PSC Semarang Selanjutnya kabar dari Matko Zirdum, usia 25 tahun Posisi back tengah harga pasar mencapai 4,35 miliar dikabarkan Akan merapat ke PSC Semarang untuk musim 2024-2025 mendatang Berikut kabar dari pemain PSC Semarang yaitu Alfindra Dewangga Dikabarkan akan merapat ke Persibaya Surabaya Dengan nilai pasar 5,21 miliar rupiah Usia 22 tahun, posisi kelandang bertahan Selanjutnya Wahyu Prasetyo nilai pasar 3,9 miliar rupiah Usia 26 tahun, usia 26 tahun, dikabarkan akan merapat ke Persib Bandung Dan akan menggang dari PSC Semarang Berikutnya kabar dari Marcelo Pereira Nilai pasar 5,2 miliar rupiah Usia saat ini 28 tahun Dikabarkan Marcelo Pereira akan merapat ke PSC Semarang Untuk musim 2024-2025 Oke guys, itu tadi update berita transfer PSC Semarang Untuk musim 2024-2025 Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share Sebanyak-banyaknya Thank you for watching Stay tune terus di channel Abilku Sub indo by broth3rmax